Tim Reskrim Polsek Jambi Selatan yang di-backup personel Runmore Polresta Jabi berhasil merikus tiga pelaku penusukan dan penganiayaan di depan Mall Transmart yang terjadi pada 22 Juni 2024 pukul 2 di hari. Kepolsek Jambi Selatan saat dikonfirmasi mengatakan pelaku melakukan aksinya karena dalam pegaru alkohol. Beginilah rekaman kamera CCTV yang menampilkan aksi penusukan dan penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang terhadap korban yang merupakan pemilik toko kelontong di depan Mall Transmart. Pada video terlihat sejumlah pelaku datang tiba-tiba dan langsung membuat keributan. Menyikapi hal itu, tim polisi dari Polsek Jambi Selatan Polresta Jabi langsung bergerak cepat menindaklanjuti dengan mengirimkan tim untuk meringkus pelaku. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo melalui rilis resminya yang kemudian berlanjut komunikasi melalui suabukan telepon oleh reporter Jek TV. Berdasarkan keterangan AKP Suwondo, timnya yang dipimpin oleh Ibtu Fajaruddin di-backup tim Runmore Polresta Jambi berdasarkan laporan pihak korban berhasil meringkus tiga pelaku pada 22 Jodi 2024 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada pun pelaku diringkus di tempat yang berbeda-beda. Yang pertama pelaku inisial U ditangkap di kawasan Mareni, Palmerah, Kota Jambi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku lain yakni Y dan R sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi di kawasan Pulau Pandan, Danau Sipin pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ada pun motif pelaku dikatakan AKP Suwondo karena dalam pengaruh alkohol sehingga dalam pengaruh tersebut mendorong untuk berbuat tindakan kriminal. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 135 dan 170 KUHP. Halim Andrian, Cek TV melaporkan.